Intro Untuk ke depan kira-kira apa bidang usaha atau bisnis apa yang jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di KASL Pak? Kalau menurut pandangan Bapak? Ya, kalau menurut saya memang bidang digitalisasi ini masih menjanjikan bisnis bidang digitalisasi, kemudian pertanian masih, perdagangan, kemudian UMKM. Ini masih menunjang, masih menunjang perekonomian kita di KASL yang pun sampai saat ini, termasuk pertambangan batu bala. Hanya lagi-lagi kalau saya ya itu tadi, kita harus sedikit bergeser nih tentang pengertian kita jangan terlalu bergantung kepada pertambangan. Oke, belakangan di catatan kami ini, beberapa bulan terakhir ini ada beberapa provider internet itu Pak. Mereka masuk ke sini menawarkan kecepatan, harga yang lebih murah. Terus juga yang data terakhir ini, Pak Allen katanya sudah main di internet juga Pak. Jadi, masang sambungan atau menaikan daya itu, mereka pelanggan ini ditawari akses ke internet, elektronet atau apa namanya kalau nggak salah seperti itu. Nah, mungkin Pak kalau pengusaha di daerah ini bisanya ngambil peran dari mana nih Pak? Atau di saat datang dari pengusaha-pengusaha luar menawarkan internet yang lebih cepat dan murah. Nah, kita di bidang digitalisasi ini apakah Kadin ada semacam, bisa berperan di mana gitu Pak? Iya, yang jelas kalau Kadin, yang pertama mungkin dari sisi supaya ada regulasi pemerintah yang memang melindungi dulu pengusaha daerah. Itu penting sekali. Sehingga ini karena ini berhubungan dengan investasi, khususnya di daerah. Nah, kemudian kalau tadi yang Mas Danu katakan PLN, memang PLN kan sekarang sudah mulai akses juga, namanya ICON. Saya kira peran-peran ini perlu kita maksimalkan semua, khususnya memang di era digitalisasi ini. Dan saya berharap sekali memang teman-teman atau pengusaha-pengusaha yang ada di daerah ini ikut. Ikut berpartisipasi di sini. Nah, di Kadin pun sudah ada beberapa teman-teman pengusaha yang sama-sama kita di pengurus Kadin, sudah masuk juga. Mungkin ya dari sisi bagaimana pemasangan kabelnya, kemudian bagaimana infrastrukturnya lah. Sudah ikut juga kita berpartisipasi di situ. Terima kasih sudah menonton!